Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali pada video kali ini saya ingin menyajikan sebuah partai yang amazing dan sangat menarik yang dimainkan oleh Wesley Soe, Pecatur Amerika Serikat Berdarah Filipina. Kali ini Wesley Soe bertemu Pecatur Armenia, Hren Melkumian pada sebuah ajang catur Olimpiade pada tahun 2022. Wesley Soe dengan sempurna memainkan serangan yang amazing yang memaksa Melkumian bertekuk lutut. Oke langsung saja bermain sebagai putih, Soe memulai permainan dengan E4 dibalas Melkumian C6 karokan defense. Setelah kuda C3, D5, Wesley Soe membiarkan tantangan pertukaran pion pusat dan lebih memilih memainkan kuda F3. Tapi oleh hitam, kuda putih ini kemudian diusik dengan gajah hitam, memaku kuda dengan gajah. Sekarang kuda ini terpaku dengan pergerakan terbatas, Wesley Soe berusaha mengusir gajah ini dengan pionnya, sehingga hitam menukarnya dengan kuda dan balik menteri mengambil. Melkumian memainkan E6 dengan maksud menambah dukungan pion pusatnya, dibalas pengembangan gajah ke E2 oleh Soe. Dan kali ini tak mau kalah, Melkumian juga mengembangkan gajahnya ke C5. Rokade, kuda D7 dan Soe mulai pertukaran pertamanya pion makan pion. Dibalas pion memakan dan putih langsung menempatkan bentengnya ke tengah, menyiapkan tusukan pion D4. Kuda GGF6. Nah apa yang terjadi selanjutnya? Wesley Soe tetap konsisten dengan garis rencananya, melakukan tusukan D4, menyerang gajah, dan gajah pun mundur. Gajah D3. Wesley Soe memindahkan gajahnya ke diagonal yang lebih baik. Hitam kemudian Rokade dan gajah ke F4. Kuda B8, kuda E2 mengosongkan petak C3 untuk ditempati pion dan juga kuda ini dalam persiapan perjalanan ke sayap raja, mempersiapkan serangan yang tersembunyi. Kuda C6, dibalas C3 dengan maksud melindungi petak B4 dari ancaman pendudukan kuda hitam yang ingin menyerang gajah putih. Di sini hitam memainkan benteng E8, berlanjut benteng E1, benteng berpindah ke fel yang lebih terbuka. Setelah G6, ide hitam ini sebenarnya adalah memblokir diagonal ini dan juga membatasi gerak kuda putih. Tapi langkah ini memiliki kelemahan pada petak-petak gelapnya. Putih memainkan kuda G3, kuda D7, benteng E3, E5. Ini adalah momen yang sangat menarik. Langkah pion makan pion mungkin yang diharapkan hitam. Karena setelahnya hitam akan bermain gajah C5, mengancam benteng dan membuka benteng hitam untuk balik menyerang pion putih. Tapi di sini, Wesley Soe memainkan langkah di luar dugaan. Gajah H6, alih-alih menyelamatkan gajahnya. Ia malah membiarkan hitam melakukan kesempatan untuk melakukan garpuan. Kali ini, tentu saja ada ancaman dorongan pion hitam yang dapat menggarpu. Tapi Wesley Soe tetap membiarkan itu semua. Apakah ini sebuah kesalahan dari putih? Di sini hitam memainkan. E4, mengancam menggarpu gajah dan menteri. Posisi yang menyimpan pertanyaan, apakah putih melakukan kesalahan? Atau dia memiliki ide bagus dalam pikirannya? Menurut sobat semua, apa yang akan dilakukan putih selanjutnya dalam posisi ini? Sebagian besar, kemungkinan akan membuat keputusan memukul balik dengan gajah misalnya. Tapi Wesley Soe berpikiran lain, secara amazing, ia balik memukul dengan benteng. Tak masuk di akal, mengorbankan kualitas yang tentu lebih besar. Dan setelah melalui pemikiran yang panjang, hitam membalas kuda F8. Apa yang membuat hitam tidak memukul benteng tersebut? Di sini apabila hitam memukul benteng, maka akan datang kombinasi luar biasa menteri kali F7. Sekak, dan ini langkah yang sangat amazing. Dan setelah dianalisa, langkah ini memang tidak terprediksi oleh komputer sekalipun. Langkah keren yang terpikirkan secara natural ini, merupakan langkah paksa menarik raja keluar. Apabila raja mengambilnya. Game 4, sekak. Raja makan kuda, dan raja terus ditarik keluar. Benteng E1, sekak raja ke F3. Dan inilah tujuannya. Raja ditarik sampai ke petak F3. Dan pada akhirnya, datang sebuah sekak mat dari gajah. Sebuah sekak mat yang sangat indah. Berawal dari pengorbanan menteri. Oleh karena itulah, hitam memutuskan tidak mengambil benteng ini, dan menjalankan kudanya. Benteng ke F4, mengancam pion F7. Sehingga Malcolm Yan, mendorong pion tersebut ke depan. Tapi ini lagi-lagi, tidak mengetikan serangan putih. Demi terus meneruskan serangan, agar putih tidak kehilangan tempo. Kembali mengorbankan kualitas. Kali ini, kuda makan pion. Sehingga setelah G kali F5, benteng mengambil. Tampak kondisi raja hitam terbuka dan terjepit. Menteri D6, menteri G4, sekak. Apabila raja ke pojok, datang sekak mat ke petak G7. Maka di sini hitam menutup dengan kuda. Dan benteng kali D5. Apa maksud langkah ini? Mantap, luar biasa. Sungguh diluar dugaan langkah ini. Kembali Wesley Soe membuat langkah ajaib. Putih menyerahkan bentengnya yang tanpa perlindungan ini. Apabila benteng ini diambil, maka akan datang. Gajah kali G6, H kali G6. Menteri mengambil raja ke pojok dan menteri ke G7, sekak mat. Dan kembali di sini hitam membuat langkah terpaksa demi menyelamatkan keadaan. Menteri ke F6, G3, sebuah langkah tenang di tengah badai serangan. Apakah ini akan menurunkan intensitas badai serangan? Mari kita lihat. Gajah F8, hitam berusaha menawarkan pertukaran sebanyak mungkin. Demi mengurangi tekanan serangan putih. Benteng F5 dan memaksa menteri hitam pergi. Gajah C4, sekak. Ancaman putih ada di mana-mana. Raja ke pojok, gajah G5 menyerang menteri. Dan di posisi ini, hitam memutuskan menyerah. Karena sudah tidak tahan dengan badai serangan putih. Karena apabila partai dilanjutkan, hanya satu petak terbaik untuk menteri hitam. Menteri ke D6, tapi setelah benteng F6, kembali menyerang menteri. Menteri ke C7, benteng F7, kembali mengancam menteri. Benteng hitam memblokir. Tapi gajah ke F6, sekak. Gajah hitam menutup dan gajah makan gajah. Raja G8, dan benteng kali E7. Discover Skak, sekaligus Skak Mat. Wow, permainan yang luar biasa. Salah satu karya besar, masterpiece dari Wesley Soe. Salah satu pecaturan dalam Amerika Serikat, selain Fabiano Karwana dan Hikaru Nakamura. Salah satu pecaturan dalam Amerika Serikat.